Oke salam sejahtera seluruh warga Malaysia, seluruh keluarga Malaysia Oke tuan-tuan dan puan-puan Hari ini saya akan kongsikan kepada anda satu berita baik yang anda nantikan Sudah lama anda nantikan Beberapa hari lagi, ataupun mungkin lebih kurang dari 2 minggu lagi Akan ada pengkreditan bantuan baru kepada semua yang bakal terima bantuan ini Kepada yang sudah memohon bantuan ini Bantuan ini berjumlah 1.000 sehingga RM10.000 Mesti ramai yang tertanya-tanya apakah jenis bantuan ini RM1.000, RM2.000, RM3.000, RM4.000, RM5.000 sehinggalah RM10.000 Dan bantuan ini juga adalah yang uniknya bantuan ini bukan sepenuhnya daripada kerajaan Tapi bantuan ini juga adalah duit rakyat sendiri sebenarnya Ramai yang pasti, yang confirm, yang lulus akan dapat bantuan ini Dan semakan bantuan ini juga boleh dibuat mulai hari ini So, kepada anda yang bakal terima bantuan ini Anda boleh semak bantuan ini Bantuan ini boleh disemak dari semasa ke semasa Bantuan 1.000, RM5.000, RM6.000 Bantuan ini mengikut berapa duit yang anda miliki Berapa jumlah wang, ringgit yang anda punya Di dalam account KWSP So, tidak lain dan tidak bukan Bantuan ini adalah bantuan ataupun pengeluaran khas KWSP yang terakhir So, dalam pada itu untuk semakan hari ini Saya berdoa supaya semua yang sudah membuat semakan anda Akan dapat status dalam proses Maksudnya Oh maafkan saya, status permohonan diterima Maksudnya permohonan anda sudah diterima Dan tinggal perlu proses dan Sedang diatur untuk pengkreditan So, masih ramai yang tidak tahu Bilakah pengkreditan pengeluaran khas ini Kedalam account bank anda Pengkreditan akan dilakukan mulai 20 April ini So, 20 April Kurang dari 2 minggu lagi akan ada pengkreditan So, pada pengetahuan semua 9 April anda boleh semak Dan pengkreditan pada 20 April Dalam pada itu Satu yang saya ingin kongsikan Kepada semua pencarum yang sudah Membuat permohonan pengeluaran khas ini Yaitu Terdapat satu berita di media sosial Berkenaan dengan satu berita ini Yang bertajuk Had pencarum Untuk mengeluarkan semua duit KWSP Akan diubah kepada 62 tahun Yang asalnya adalah 55 tahun So, untuk pengetahuan semua Berita ini belum lagi dirasmikan Belum lagi disahkan Daripada Mulut Menteri kita Menteri keuangan kita sendiri Ataupun Perdana Menteri kita Belum disahkan Daripada CEO KWSP juga Bahwa 62 tahun adalah Umur untuk anda Untuk Anda layak Untuk mengeluarkan Semua duit Di dalam KWSP anda Baik account 1 Ataupun account 2 So, disini adalah Berkonsensi untuk Bantuan Ataupun pengeluaran khas ini So, jangan risau Setakat ini masih lagi Umur 55 tahun adalah Umur terakhir Ataupun Adalah tempoh Umur terakhir Untuk anda dapat keluarkan Uang Ataupun duit anda Daripada account KWSP So, saya harap anda sudah semak Pengeluaran khas ini Permohonan anda Layak atau tidak Untuk Bagi yang tidak tahu Untuk cara semak Permohonan ini Anda semua Bolehlah lawat Laman FB rasmi Kumpulan uang simpanan Pekerja KWSP Anda boleh search Di Facebook kamu Kumpulan uang simpanan Pekerja Pagi tadi KWSP ada membuat Satu pengumuman Ataupun KWSP ada share Kongsikan Satu link Untuk anda Semak Pengeluaran khas anda Permohonan Yang anda sudah buat Yang bermula pada 1 April lalu So, jangan menyesal Kepada yang belum Membuat permohonan Anda boleh membuat permohonan Sehinggalah 30 April So, itu saja hari ini Terima kasih Malaysia Karena menonton Terima kasih kerana menonton